Pertemuan P3 dan Presiden Jokowi di Istana Pertiga Kami Sore membahas dukungan P3 terhadap Ganjar sebagai Capres. Bergabung dengan Koalisi Indonesia Persatu, P3 juga menyebut telah melakukan komunikasi pada Partai Kolkar dan PAN mengenai dukungan tersebut. Partai Persatuan Pembangunan P3 mendatangi Istana Pertiga Jakarta Pusat untuk menemui Presiden Jokowi Dodo. Ketua Umum P3 Mohamad Martiano menyampaikan kedatangan P3 bertujuan untuk bersilaturahmi sekaligus menyampaikan hasil Rapimnas V P3. Hasil Rapimnas V di DIA menetapkan untuk mengusung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai bakal calon Presiden 2024. Meski telah memiliki sikap politiknya sendiri, Martiano mengaku bahwa P3 telah melakukan komunikasi pada partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Persatu, Dakti Golkar dan PAN. Ia menyebut P3 telah menyampaikan hasil Rapimnas pada Air Langga Hartarto maupun Culkifih Hasan. Keputusan ya bahwa P3 juga yang sama menjalankan, mendukung renung Bapak Ganjar Pranowo sebagai calon Presiden di pemilu tahun 2024 yang akan datang. Ini etika politik bahwa P3 ini sebagai partai koalisi dengan pemerintah, ya dimana ya tentu kami harus menyampaikan arah ya politik Partai Besar Pantangan itu kepada bagian dari leader ya atau pimpinan koalisi itu tentu ya itu Bapak Presiden Jawa Tengah Ganjar. Ia juga mengatakan P3 telah menentukan arah politik dalam Rapimnas, serta proses dan hasilnya telah dilalui secara konstitusional memenuhi kriteria etika politik. Dari Jakarta, Raisa Nadia, Damar Ayus melaporkan.